Ini terkait film novelasinya, bagaimana sih saat-saat tanggapan? Semua enam, terakhir ini film yang ditunggu-tunggu, bahkan saya sebagai pemain juga menunggu-nunggu selama enam tahun, hampir tujuh tahun barangkali. Begitu lama, begitu lama. Tapi saya excited hari ini, bahwa akhirnya launch juga di masyarakat gitu ya. Sebabnya saya senang, karena film salah satu film yang saya anggap wajib tonton buat para penonton film Indonesia. Langkah lah film-film kayak gini, udah lama kita nggak bikin film tentang kepala warna. Dan di era sekarang nih, di tahun-tahun politik ini kayaknya perlu kita memunculkan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikirannya gitu loh. Lafran Fahni kan salah satu tokoh pemikir ketika zamannya. Dia bersaudah dengan Sanusi Fahni dan Armin Fahni gitu loh. Buah orang itu sebagai sasrawan yang muncul ke permukaan, sedangkan Lafran nggak. Dia lebih sebagai orang belakang layar, konsektor, dan orang pemikir gitu. Akhirnya dia membuahkan HMI, sekarang ada yang namanya Kahni. Dan sekarang itu kan mereka sangat besar sekali di Indonesia. Sampai 7-10 juta barangkali kan itu kan luar biasa. Hanya trigger-trigger yang ada sebagai semacam film atau apapun namanya itu perlu untuk menjembatani bahwa orang, jangan lupa dong sama beberapa pahlawan kita yang sudah menanamkan tongkat sejarah kepada pemikir-pemikir besar. Mereka harapkan sebenarnya dengan munculnya film ini, muncul pemikir-pemikir baru untuk memimpin bangsa ini. Jangan pemimpin yang nggak punya pikiran yang inovasi, nggak punya pikiran yang berdepan, cuma pemikir-pemikir instan aja per lima tahun, kan sayang sebetulnya. Nggak bisa ngabisin duit aja gitu. Gitu. Artinya memang filmnya dipenuh dengan pesan yang disampaikan? Ya apapun pesannya, tapi setidak-tidaknya secara di whole story itu kita punya sosok. Bahwa salah satu yang harus kita jaga adalah pemikiran-pemikiran. Cuma itu, ya sisanya drama, perjalanan, karir, dan segala macam itu. Toko ini toko penting ya, saya tidak main-main dengan toko yang saya perankan sebagai ayahnya Lafran. Kita memang lumayan intens observasinya di kampungnya. Di Sumatera Utara. Oh iya dong, harus itu wajib. Selain saya juga pengen menggali beberapa literatur tentang Lafran, tentang kondisi ketika itu, tentang masa-masa revolusi, segala macam itu. Supaya feel-nya dapat gitu, supaya nuansanya dapat, color-nya, gaya bahasanya, dandanannya semuanya, cara bicara-bicara. Jadi, saya pikir, ya wajib lah tugas orang-orang itu memang harus dalam gitu. Kalau cuma mau main instan-instan aja, ya tentu akan cepat dilupakan orang juga. Saya ingin setiap film saya itu selalu dikenang. Selalu ada yang diberikan bahwa kita serius membuat ini. Saya roh Sumatera juga. Jadi nggak ada. Jadi saya udah tahu daerah-daerah di sana, dan saya juga banyak bergaul dengan orang-orang dari etnis Sumatera Utara. Jadi, ya kelugasan dia, kesederhanaan, tanpa pretensi apa-apa. Tanpa ada modus-modus tertentu. Orang sana itu kan lugas gitu, ya. Oh ya, A ya berapa, kayak gitu. Habisnya berapa pesan-pesan yang sosok? Yang sultan sendiri untuk berhasil dengan Lafran, Pernilai? Di setiap anak yang berhasil, tentu orang tua ada di belakangnya. Seberapa jauh dia menanamkan nilai-nilai, seberapa jauh dia menanamkan kewajiban-kewajiban anak yang harus bisa mengarungi perjalanan dia ke Jawa, itu saya pikir triggernya memang di orang tua. Ketegasan dia, dan banyak beberapa kali dia mengenang soal dia dan bapaknya ke adegan-adegan itu. Nah, itu salah satu mengisyarankan bahwa hubungan anak dan bapak itu tidak terpisahkan. Sampai anak itu berhasil, bapak juga adalah bagian dari diri. Kita harapkan semua keluarga itu seperti itu. Bahwa ada nilai-nilai yang diberikan oleh bapaknya dan anaknya selalu mengenang itu. Supaya tidak kebahagiaan untuk dia. Kita persiapan itu selalu intens, selalu ada diskusi, selalu ada penggalian-penggalian dari beberapa sejarah, dari keluarga mereka sekalipun berbicara terhadap saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan segala macam. Jadi itu kita lakukan secara intens, sebelum kita syuting di sana, kita ada satu minggu intens untuk menggali secara feel, secara rasa, dan itu kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Merayakan kelulusannya di sungai, di sebuah desa terpencil. Menarik itu sebetulnya. Artinya anak-anak itu punya rasa untuk melepaskan kebebasan dia, kehiporia dia, kelulusan dia, dengan cara mereka yang sangat tradisional. Dan itu yang dilupakan oleh anak-anak kota. Anak-anak kota cendung merayakan itu ya, corak-corak dinding, ngebur, dengan kenalpon yang buang-buang, sekalian macamnya. Mungkin tidak akan mengambil nilainya sama, cuma yang anak-anak di desa itu lebih tradisional dan lebih seksi kalau menurut saya. Lebih bisa kita lihat bahwa ketulusan, kejujuran, kesederhanan itu punya nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang kota. Jadi anak-anak itu justru lebih terlihat kebahagiaannya? Iya, kebahagiaan sangat original, kebahagiaan sangat tradisional. Kebahagiaan-kebahagiaan yang dulu waktu saya masih kecil itu bisa saya rasakan. Saya enggak tahu anak-anak sekarang itu bisa bahagia seperti itukah di kota-kota besar yang terlalu banyak beton-beton, dinding-dinding yang tajam, paku-paku, beling kaca, segala macamnya. Dan ya sebetulnya ya gimana ya? Dia ingin mengambil nilai di situ, tapi saya lebih memilih nilai-nilai yang diperagakan oleh anak-anak di pedesaan. Terima kasih. Terima kasih.